Kita beralih ke informasi lainnya, saudara, seorang pedagang cilok menjadi korban salah sasaran saat terjadi aksi tawuran antara sejumlah pemuda di kawasan Waterfront, Marina Labuan Baju, Manggarai Barat, NTT pada Minggu 2 Oktober. Korban yang diketahui bernama Martinus Jeminta ini merupakan pemuda asal Borong Kawatan Manggarai Timur, yang tewas telah dipukul oleh para pelaku tawuran. Yang sempat dilarikan ke RSUD merombok guna mendapatkan perawatan akibat luka yang cukup serius pada bagian wajah dan juga kepala. Namun pemuda 29 tahun tersebut mengembuskan nafas terakhirnya di RSUD merombok pada Minggu malam sekitar pukul 8 malam waktu Nusya Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari POS Kupang, ada Berto Kalu yang akan melaporkannya. Silakan rekan, Berto. Baik, rekan Firda dan Tribunars dari Labuan Baju, Manggarai Barat, saya melaporkan bahwa benar, bahwa telah terjadi penguraukan terhadap seorang pedagang silok yang terjadi di kawasan waterfront Marina Labuan Baju. Korban yang diketahui bernama Martinus Jeminta ini merupakan warga dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Dia tewas telah dikeroyok oleh para pemuda pada hari Minggu 2 Oktober dini hari. Setelah kejadian tersebut, korban sempat dilarikan ke RSUD merombok guna menempatkan perawatan insentif akibat buka yang cukup serius pada bagian wajah dan juga kepala. Namun, nyawa dari pemuda 29 tahun ini tak terselamatkan dan ia mengembuskan nafas terakhir di RSUD merombok pada hari yang sama sekitar pukul 20 lewat 45 waktu setengah. Sementara Tribuners Ketua Paguyuban berdegang kaki lima di Labuan Baju yakni Yerimiyas Datar yang mengatakan bahwa pada saat kejadian korban ini berniat ingin menyaksikan pergalian antara kedua kolom tersebut. Namun naas, ia malah menjadi korban salah sesaran sehingga korban mengalami tindak kekerasan dengan benda tumpul hingga tidak kesadarkan diri. Atas kejadian tersebut, ia meminta agar pihak kepolusian dalam hal ini Polres Penanggara Ibarat mengusutun tas kasus ini dan berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sementara itu, Yosi, salah satu temannya yang saat kejadian bersama dengan korban menceritakan bahwa sebelum dianiaya, keduanya sempat mengemas barang bagangan untuk hendak pulang. Namun saat itu korban melihat ada sebuah keributan sehingga korban mencoba mendekat ke pusat keributan tersebut. Namun kejadian tersebut terjadi begitu cepat dan ia juga mengaku kaget karena tiba-tiba saja korban sudah dipukul. Atas peristiwa tersebut, ia bersama PKI lainnya saat ini mengaku khawatir dengan keselamatan mereka di lokasi Waterfront Marina Labuan Bajo yang dimana merupakan tempat mereka untuk bertagang setiap hari. Tak lama setelah kejadian ini, tribuner tim Jatan Ras dari Polres Manggara Ibarat bergerak cepat mengamankan 8 orang terduga pelaku yang menewaskan Martinus Jeminta. Para terduga pelaku ini berhasil diamankan oleh tim Jatan Ras di seputaran kampung air Labuan Bajo pada Minggu 2 Oktober malam. Dari 8 terduga pelaku tersebut, 2 diantaranya sementara saat ini sudah ditahan di Polres Mabar. Dua orang yang diamankan ini masing-masing berinisial MGA usia 20 tahun dan juga F, 18 tahun. Keduanya beralamat di Labuan Bajo. Sementara 6 pelaku lainnya saat ini masih dilakukan pemeriksaan untuk pengembangan mengungkap pelaku lain. Demikian Fira.